Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kids, how are you today? Welcome back to the English class with Miss Lisa Untuk hari ini materinya tidak tidak berubah masih materi yang kemarin kenapa kita membahas materi yang kemarin? karena present continuous tense itu harus betul-betul dipelajari dengan benar jadi kalian tidak akan lupa dengan rumus dari present continuous tense jika kita pelajari ini berulang-ulang Miss juga mau memberitahu pada kalian bahwa kemarin sebagian besar siswa sudah mengerjakan tugasnya dengan betul dan benar namun sebagian sepertinya masih ada yang harus dibimbing jadi untuk sekarang kita akan membahas sedikit lagi kita flashback lagi yang kemarin untuk penyegaran atau pengingat jadi untuk ke depannya ketika kalian mengerjakan soal kalian bisa berhati-hati dan teliti dalam mengisi present continuous tense ialah aktivitas yang sedang dilakukan sedang dilakukan sekarang contohnya I am eating I am eating fried chicken saya sedang memakan ayam goreng my mom is cooking the fried rice ibuku sedang memasak nasi goreng my dad is watching the soccer ayahku sedang menonton bola my sister is listening to the music kakakku sedang mendengarkan musik nah itulah contoh dari present continuous tense nah yang ingin miss bahas adalah kesalahan-kesalahan yang sering kalian buat ketika mengerjakan soal present continuous tense kemarin miss lihat ada contoh soal seperti ini di buku they titik-titik-titik they jali-jali nah kan di gambarnya di gambar dari soalnya itu ada tiga orang yang sedang menyanyi berarti untuk present continuous tense apa berarti ditambah to be dan verb ing nya to be dan verb ing ini tidak dilupakan dalam present continuous tense jadi untuk soal they titik-titik-titik the jali-jali jawaban benarnya adalah they are singing the jali-jali itu yang di halaman lima kemarin nah yang di halaman lima kemarin bagian e itu ditambahkan to be dan verb ing nya saja kemarin to be isinya ada apa ada is ada m ada r yang menggunakan to be m itu adalah subjek i yang menggunakan to be is adalah subjek he she it atau nama orang yang ada satu nama orang yang hanya satu kalau to be r digunakan oleh subjek you they we dan orang yang lebih dari satu ada dua atau ada tiga ya terus contoh lain soalnya seperti ini mimin and i titik-titik-titik to the performance nah menurut kalian jawabannya apa to be nya apa verb nya apa disini ada soalnya ada mimin dan saya itu sedang mengunjungi suatu karnaval atau penampilan nah to be nya yang dipakai apa tadi is digunakan untuk to be he she it dan orang yang hanya satu lalu m digunakan untuk to be i sedangkan r to be you they we dan orang yang lebih dari satu jadi dipakainya apa ya kira-kira i betul sekali berarti memakai to be r nah bahasa inggrisnya pergi itu go verb kata kerja pergi go nah go ditambah ing menjadi going berarti jawaban yang benar ialah mimin and i are going to the performance seperti itu jawabannya nah itu yang di halaman 5 kita sudah bahas biasanya siswa ada kesalahan di soal tersebut ya nah sekarang kita next next lanjut ke halaman 8 di halaman 8 yang bagian H disini juga banyak sekali yang membuat kesalahan kesalahan yang fatal sekali karena mereka hanya mengisi to be eh mengisi verb in nya saja tanpa to be coba diingat kan materi yang kita pelajari itu tentang present continuous tense present continuous tense sendiri ada rumusnya rumusnya sudah miskulang ulang yaitu subject plus to be plus verb in kalau tidak ada to be berarti bukan present continuous tense nah yang kita pelajari present continuous tense jadi to be itu sangat penting di present continuous tense bukan hanya verb in nya saja yuk kita lihat sama-sama di halaman 8 kemarin bagian H disini banyak sekali yang membuat kesalahan sebenarnya kalian itu bisa mengisinya tapi karena kurang teliti jadinya salah yang sudah miskoreksi coba kita lihat contoh nomor satu Mr. Rojali is playing kenapa ada kata playing warna tulisan warna biru karena sebelahnya ada tutup kurung dalam kurung tulis kata play nah play disitu adalah verb ing hanya kalian tambah ing nya saja ya padahal soal ini juga membutuhkan isian tubinya juga jadi bukan verb ing saja coba saja dilihat nomor satu Mr. Rojali itu subject nama orang yang hanya satu nah disitu tubinya apa tubinya ada is coba perhatikan is playing gampang kromong Mr. Rojali itu subject is tubinya Mr. Rojali dan playing itu verb ing coba sekarang nomor dua kita isi seperti yang nomor satu Mrs. Bonnie Mrs. Bonnie titik titik write the jolly jolly lyrics nah write ini tambah ing kalian semua jawab betul writing jadinya tapi tubinya kurang ayo yang benar apa tubi pakai tubi is m atau r pakai tubi is jadi Mr. Bonnie is writing the jali jali lyrics itu jawaban yang benar dan seterusnya mamat tubinya apa mamat tubinya is watch watch nya tambah ing menjadi watching mamat is watching dan seterusnya ya yang sudah miskoreksi dan misalkan kalian harus betulkan lagi di buku masing masing nanti kalau misalkan sudah normal kembali keadaan normal sudah masuk sekolah kembali miss bisa koreksi dengan benar di bukunya ya jadi sekarang kalian betulkan nah ini nomor lima nih zenab and i tubinya apa ya kira-kira tubinya bukan m kalau tubinya m itu hanya i satu orang saja i i m i m hanya itu m itu hanya dipakai untuk i tapi kalau zeynab and i itu pakainya r karena dihitungan menjadi dua saya dan zeynab jadinya dua jadi pakainya r zeynab and i are singing the jali-jali together itu yang di nomor lima ya pakainya r dan di nomor tujuh mimin i i pakainya r mimin dan i peh ada dua buy buy tambah ing menjadi buying jadi kalimat lengkapnya mimin and i peh are buying a ticket for a jali-jali show nah seperti itu jawabannya ya jadi miss ulangi kembali present continuous tense adalah rumusnya subject plus to be plus verb ing to be nya jangan pernah dilupakan seperti itu ya kira-kira masih bingung kalau masih bingung silahkan whatsapp miss whatsapp via japri kita bahas bahas bersama menemukan titik terang jadi kalian bisa memahami materi ini ya untuk present continuous tense jangan lupakan rumus subject plus verb ing subject plus to be plus verb ing verb ing ya kata kerja tambah ing seperti itu nah masih dalam materi present continuous tense sekarang kita akan membuat kalimat positif kalimat negatif dan kalimat afirmatif miss kalimat positif dalam present continuous tense itu seperti apa sih nih contoh di buku kalian banyak sekali misalnya contohnya i am listening to a music itu kalimat positif i am listening to a music contoh kalimat positif kalau kalimat negatif hanya ditambahkan not kata not di antara to be dan verb verb ing jadinya tadi kan contohnya i am listening to a music kalimat negatifnya menjadi i am not listening to a music itu kalimat negatifnya nah kalimat afirmatif kalimat afirmatif itu apa ya miss kalimat afirmatif itu artinya kalimat tanya jadi tadi kita sudah membuat kalimat negatif sekarang kita ubah kalimat positifnya menjadi kalimat afirmatif nah kalau kalimat tanya kalimat afirmatifnya to be jadi di depan dengerin ya untuk kalimat positifnya tadi i am listening to a music kalimat negatifnya i am not listening to a music kalimat afirmatifnya am i listening to a music nah to be jadi di depan to be tadi apa is m r untuk kalimat afirmatif dipindah ke depan dan subjek subjeknya ada di tengah-tengah lalu verb in verb in selalu terakhir gak pernah berubah ya disulangi lagi i am listening to a music i am not listening to a music am i listening to a music nah itu jadi kalimat afirmatif negatif dan positif contoh lainnya misalkan you are eating a takoyaki you are eating a takoyaki itu kalimat positif kalimat negatifnya gimana tambah kata not diantara to be dan verb you are not eating a takoyaki you are not eating a takoyaki kamu tidak sedang makan takoyaki itu bahasa inggrisnya tadi kalimat positifnya artinya seperti ini you are eating a takoyaki kamu sedang makan takoyaki kalimat negatifnya you are not eating a takoyaki kamu sedang tidak makan takoyaki nah kalimat afirmatifnya tadi sudah miss bilang to be pindah ke depan ya tadi you itu to be nya apa to be are ya kan jadi to be nya di depan jadinya seperti ini are you eating a takoyaki nah itu jadi kalimat tanya artinya apakah kamu sedang memakan takoyaki seperti itu nah kalimat positif kalimat negatif dan kalimat afirmatif contoh yang lain miss kasih contoh yang banyak nih oke contohnya tiga aja mungkin ya contoh yang lain kita pakai kata subjek udin udin is walking to a market udin is walking to a market kalimat positif ya itu udin sedang berjalan ke pasar udin sedang berjalan ke pasar nah kalimat negatifnya tadi apa ditambah not diantara to be dan verb in jadi udin is not walking to a market udin is not walking to a market udin sedang tidak berjalan ke pasar udin sedang tidak berjalan ke pasar seperti itu nah dirubah ke kalimat afirmatif kalimatnya ya apa tadi kalau kalimatnya to be jadi di depan berarti is udin walking to a market is udin walking to a market nah seperti itu apakah udin sedang berjalan ke pasar apakah udin sedang berjalan ke pasar nah itulah contoh kalimat positif kalimat negatif dan kalimat afirmatif pada present continuous tense nah sekarang tugas tugas untuk kalian membuat merubah kalimat positif misalnya kasih berapa nomor ya kira-kira untuk kalian ah mis kasih tiga deh karena kalimat positifnya dirubah menjadi kalimat negatif dan afirmatif ya tugasnya bisa dibaca langsung di video ini ya oke sekalian oke sekian maksudnya sekian oke sekian dari mis kurang lebihnya mohon maaf jika masih bingung silahkan bertanya langsung pada mis konsultasi nanti kita cari titik terangnya untuk kalian agar bisa memahami materi tentang present continuous tense ya itu saja dari mis jangan lupa tugas ditulis tangan di buku catatan bahasa inggris lalu dikirimkan melalui gse dan di foto ya jangan di video tapi di foto kenapa di foto agar mis dapat mengoreksi langsung via gse dan langsung memberikan nilai pada tugas kalian ya sekian dari mis see you next week wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh